Disini dalam ada Senowi sama Senowanya, gue udah dirumahnya ketemu Winchester sama Senowi dan Senowas Mereka tuh emang langsung akur gitu tuh Jadi kita harus bisa ngelatih dengan baik dan benar, gimana sih cara ngelatihnya? Oke, liat ga, kadang Gak, oke, oke, oke Dimarahi, oke gitu Oke Diam, diam, itu yang maksud gue pinter, bersrategi Dan itu membuat aku yakin bahwa nih, Alshad sama dia tuh akan Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keamanan sehat ya Oke, jadi malam-malam gini gue lagi di Jakarta Tepatnya lagi main ke rumah Khabima Aryok Karena kalian kan pada triker semua ya Ketemu Kak Bima, jadi kayak ada Chester nih Coba kalian sama Kak Bima ketemu Senowi dan Senowa Disini dalam ada Senowi sama Senowanya, gue udah dirumahnya Jadi langsung aja kita masuk yuk ketemuin Chester sama Senowi dan Senowa Sekarang gue mau nanya Trips dan Trips cara melihara keluarga anjing kayak gimana ya Kalau ini kan masuknya anjing ke 9 Oke, yuk kita masuk yuk Chester mau main sama anjing artis Pertama ini Permisi Halo Wow heboh heboh–, heboh–, heboh—, heboh— hei–.. Hei– woe–, heboh, heboh– Hei Jed ayo bro, ayo kak, oh my god, so cute ini gue lihat, wah wah wah, mereka langsung pada nyamperin tuh so, nyamperin makanan, dia nyamperin Chester, Snowa mereka tuh emang langsung akur gitu tuh ya ya ya, tapi nggak lihat, soalnya langsung cek ya, soalnya nggak cek gini rese-rese iseng-isengnya dia, Snowa Snowa, apa deh dia nggak ada yang kayak growling atau apa kan ya Snowa dia mau pastiin aja, dia nggak jagoan Snowa ini soalnya, dia tuh cewek tapi gaya-gaya tuh alpha bro itu apa alpha female gitu? alpha female, maksudnya tapi sebenernya cuman di gayanya doang tapi jiwanya bukan yang mau berantemu apa gitu tapi cuman kayak siap banget, sote-sote tapi malah itu ampun, lucu banget Chester Chester nih kenalanya, ini Snowa itu Snowa tuh, nanti main bareng ya kamu ini friendly banget deh, dia tuh selalu kira-kira sama si baby, nggak tau koda besar kayak gimana enak nih enak nih amin, semuanya kayak gitu amin, amin ini Kak, karena kan banyak banget di Youtube gue kayak begitu nge-post, ini Chester nih kayak langsung aja ke collab dong sama Kak Bima biasa lah kan, Kak Bima kan punya anjing dan ada juga sport dogs ini kan mirip-mirip ya, ke animosnya anjing ke sport dogs juga jadi kesini mau kalian pengen belajar nih Kak gimana sih cara melihat anjing tuh yang bener karena kalo salah didik bahaya ini yes, bener banget kalo salah didik ini berbahaya ini yes, yes menjadi senjatanya tidak bertuan gitu bisa salah didik bahaya ke orang lain kayak ke aku sendiri gitu jadi pengen belajar gimana sih caranya cof kamu main dulu sama Snowi sama Snowa ya tapi udah pernah diajar belum? kayak Seed gitu iya pelan-pelan masih pertama manggil-manggil dulu sih masih kayak Chester, Chester gitu ya udah datang udah alhamdulillah Snowa Snowa ya setelah sini kamu orang nyaman-nyaman kamu Snowa yang masih body language wrestling Snowa jadi gitu Kak? enggak biasa kalo dia baru beri begitu cuma Snowa yang harus diperhatikan Snowa iya jadi kita harus bisa ngerti karakter mereka juga sama hal seperti manusia ada saatnya mereka happy ada saatnya mereka seneng ada saatnya mereka terancam ada saatnya mereka mau mendominasi ada saatnya mereka mau menggigit ada saatnya mereka main mungkin udah di level terlalu tinggi bakal jadi beranah oh iya jadi liatin dong Chester kamu si Snowa sotel amat ya? enggak apa-apa tapi itu ada sisi bagusnya itu lagi ngajarin juga oh ngajarin kamu anak kecil harus belajar iya ini cara mereka ibu bapaknya pun in the wild serigala pun akan ngasih lihat dengan kayak gitu ngasih lihat gigi menyeringai jadi itu adalah level warning awal lah tapi bener dia curigala kan? curigala? dia ada turunan serigalanya juga betul serius iya serigala berbulu domba berbulu domba ya tapi kan apalagi kalo di wild ya sama serigala pasti lebih keras sama induknya betul kalo salah dikit ya bisa kemakan sama predator lain atau enggak apa bener itu lebih parah disini lebih lembek lebih santai jadi gimana sih kak caraannya kak? basicnya begini pertama first things first walaupun kayak mami ngeliat dia lucu banyak orang ngeliat dia lucu kita harus ngerti kemampuan dan kapasitas mereka bagaimanapun mereka di wild lah hunter mereka adalah hewan yang dominan bahkan salah satu apex predator juga di alamnya gitu kan? oh apex predator ya iya jadi kita harus bisa ngelatih dia dengan baik dan bener gimana sih cara ngelatihnya? dari kecil itu dia udah harus tau yang namanya koreksi koreksi iya dan banyak pro dan kontra nih sama temen-temen boleh enggak sih dipukul? no oke ya atau enggak boleh dipukul sebenernya begini selama kita pukul itu enggak berlebihan hmm selama kita pukul itu bukan karena kebencian tapi karena ingin mengkoreksi ibunya pun akan melakukan hal yang sama iya ibunya pun apa? iya ibunya parah deh parah deh sentakan seperti itu hei no itu bisa kita lakukan itu warning no nah jadi jangan kita berpikir aduh jangan disaingin aja malah itu ntar bahaya karena dia dari kecil juga pasti nanti yang namanya dia tiba-tiba ngambil makanan yang lain atau ibunya lagi makan diganggu akan dicubit digigit kecil seperti itu oke oke jadi jangan karena kita cuma sayang-sayang-sayang ah kita mau ngelembutin aja nanti ngebangkang dia ngebangkang butuh dari awal koreksi satu itu oke oke yang kedua inti dari mereka itu kan seringkali menjadi masalah dalam makanan kalau di wild serigala pada saat makan alfa akan makan duluan oke pemimpinnya akan makan duluan baru nanti dia mengizinkan mungkin betina-betina atau yang muda-muda yang lain untuk ikut makan nah jadi dari awal biasain ngasih makan ada aturannya gimana tuh kak nah jadi gini secara teorinya dulu nih secara teorinya pada saat kita tunjukin makanan ke dia ya kan kita harus menguasain makanan itu menguasain makanannya dia akan datang mau mendekat dia mau makan no kita gak boleh kasih dia makan oke sampai dia udah gerakan menyerah dia udah tenang baru kita izinkan dia untuk makan hmm ini penting banget berarti kita akan mendekatnya alfanya gitu yes disitu dia akan tau bahwa makanan gue ini diatur oleh dia otomatis secara alami insting alam dia adalah pemimpin gue nah gitu nah lebih baik lagi kalau udah mengerti itu pada saat dia makan makan sambil disayangin sambil dipegang mau itu mulut hidung apa nah dia harus terbiasa dengan itu karena itu salah satu insting dia untuk protect makan itu tinggi kalau nanti dari makanan udah susah untuk dipegang atau diatur nanti tiba-tiba dia lagi dimegang tulang growling ah defensif sih dia dia defensif oke kita bisa jaga jarak tapi misalnya begini Alshad dateng nih ke dia dia gini Alshad mundur itu aja udah nilai minus buat kita oh gak boleh kita gak boleh mundur ya nah disitu kan dia udah berpikir gini oh lu kalah nih sama gue gitu lu iya kan nah ini ini daging sama kurang telur sih wih makanannya dahsyat bosku hei gak apa-apa it's okay bedanya belajar here snowy here sit down down snowy down keter banget gumes snowy snowy itu hei jester gimana kak nasaran duduk nah jester duduk ini mungkin dia gak perlu lapar leave it shhh leave it eh shhh bisa begitu ya shhh nope shhh lebih lapar nih shhh nope dia ambil eh shhh 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 nah ini mungkin gak keliatan terlalu sakankan kita ngendalin dia tapi kenyataan bahwa kita nahan dia kita gak bolehin dia aja ini sudah suatu hal yang dia akan pelan-pelan berarti oh oke 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 snowy oke snowy shhh 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 woooow woooow wakil jadi tapi saya tahu kenang banget sih kaya leave it udah gak makan gak pernah makan ya ini udah langsung ada contohnya disini leave it leave it eh shhh ini belum terdik ini stay shhh shhh oke snowy bisa gitu loh ini Chester Nah jadi ini tahap awal banget Ini tahap awal mungkin keliatannya seakan-akan berantakan Tapi dia udah mulai mengerti konsepnya Nanti kalau misalnya dia lagi lapar kebetulan Alshad bawa bowl seperti ini Dia kan pasti, wah aku pengen makan banget gitu kan Sudah setelah ini Sudah dia noduh Kita turunin Dia bisa mencapai makanannya Tapi kita nggak boleh Kita lindungin, kita jaga Kita protect makanan itu Nah udah kayak gitu nih Dia dateng Kita know-in Kita butuh koreksi, kita koreksi Sampai akhirnya di tahap yang Mungkin dia duduk Mungkin dia menyerah, dia tenang Lalu kita panggil ke suami Jadi itu step 1 Menguasain makanan mereka Hei Bahkan dulu aku nggak tau nih Snowy masih bisa atau nggak ya Coba hold it Hei Hei Stop Hei Snowy Snowy Hei Snowy Ketelan 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 Oh dulu bisa Jadi pas tipunya dia berhenti Bisa gitu Iya Dia takut diambil Iya Betul Betul banget Hold it Hold it Snowy Snowy Hei Ya bener banget Karena ada yang baru Ada temen Dia takut diambil Jadi basically itu awal si Brogy Nanti pas dia lapar practice itu jadi semuanya basicnya dari makanan ya dari makanan gimana kita ngasih ngasih tau reward sama punishment kurang lebih kayak gitu ya udah kayak gitu pada saat nanti dia udah mulai makan ya aku bilang itu pada saat dia mulai makan pun nah itu dia lagi belajar gak apa-apa dia porsinya tau kayaknya soalnya iya iya kanak hei oke dia mungkin masih mau si Chester Chester kamu tuh liat yang lain deh punya manner gitu kamu keter disini keter disini keter disini keter Chester bisa gitu hei semua oke ini nanti pas dia sendiri dia akan lebih fokus sama makanan dia sekarang gak dibuahin makanan dia menjauh main sama snow itu pada saat cuma all shot dia sama makanan dia akan fokus ay itu cuma lebih kecubitan biar dia tau kaget doang Chester lah wolf masa gitu doang menangis udah lah wolf apaan kamu tapi tapi tau gak itu dia itu seperti itu dia akan belajar tata krama nah itu dia itu bagus banget kita manusia harus bisa seperti itu nah itu nah itu satu yang kedua yang pasti harus kita lakukan basically gini wolf itu kan hewan yang suka roaming suka jalan-jalan lari buat anjing buat wolf itu yang namanya penciuman itu lebih dari dia ngeriang penciuman lebih tajam lebih tajam jadi mereka itu sampai bener-bener 0,1 0,01 aja yang namanya itu bahan peledak makanya dipakai buat pencarian orang-orang hilang bahan peledak narkoba dan lain-lain jadi kadang disaat dia udah berlari dia ikuti hidungnya penting namanya recall pas dipanggil dateng nah jadi lagi di rumah lagi nyantai udah kayak gitu ada treats atau dagingnya jester nyebelin sih udah jangan nyebelin makannya nah udah kayak gitu ada dagingnya di kantong atau di tempat lalu nanti Alshad jalan terus kalau dia datangin Alshad dengan sendirinya kasih makan satu langsung kasih treats disitu aja dia udah berfikir wah gue dateng ke orang ini gue dapet sokongan yang positif lagi nanti dia lagi jauh panggil nama dia usahain manggil satu atau dua kali jangan berkali-kali nanti itu akan menjadi kebiasaan sebelum dia dateng harus dipanggil berkali-kali Chester Chester dia dateng dia dateng dia dateng kasih treats itu mungkin hanya butuh 4-5 hari itu recallnya akan bagus nanti dipanggil sekali Chester dia akan tahu nanti makanan bisa diganti dengan affection itu kasih sayang dipanggil, dipanggil, dikasih sayang, disayangin jadi pada saat lagi pergi-pergi atau lagi apa buat panggilnya mudah jadi basically tahap awal sih seperti itu nextnya tentu mungkin mau pelatihan seperti sit, seperti down seperti stay itu pun bisa dilakukan tapi perlu kita ingat dia adalah hewan liar hewan liar lain sama hewan seperti anjing yang udah domesticated akan lebih mudah untuk lebih ngerti, untuk lebih paham dia akan lebih sulit jadi kalau pun nanti bisa nggak akan secepat anjing bedanya mungkin kalau Snowy ngajarin butuh 3-4 menit ngajarin Chester seat mungkin butuh 10-15 menit hanya beda di time frame pengajaran nah oke oke jadi kita nggak boleh kasihan nggak tegan kita harus tegan demi kebagiannya sendiri takutnya udah gedenya ngaco kita kayak repos sendiri akhirnya nggak ngulurus basic itu, terus tulang pasti akan sangat bagus buat menjaga kesehatan giginya dikasih kalsium sih ini dia udah harus mulai gigi tulang dari kecil jadi jangan tunggu dia besar tulang itu adalah basically sit sit down satu ada diet mereka dan kedua adalah sikat gigi alami mereka untuk bersihin ya ya ini kan ntar karies-karies nih semua bakal bersih kalau kita sering ngasih makan tulang ini dia termasuk senior udah umur 7 tahun 7 tahun setengah bisa lihat masih bersih banget dan lebih bagusnya kasih dari kecil apa kalau dia bisa dari kecil dia nggak tahu selek beluknya nih nah kalau udah 3-4 tahun kita kasih keselek nggak tahu cara makannya perut pencernaan yang nggak terbiasa gitu jadi dari kecil buat jaga gigi dia tulang apa ayam sapi cari ini biasanya ripsnya oh ripsnya iya dia bersihin gitu ya seminggu sekali seminggu dua kali itu udah pasti bagus banget buat dia buat giginya ya bagus banget dan yang paling penting tuh kayak mereka di waktunya lebih parah dirapis sama indukir dibanding sama kita jadi kita jangan nggak tegan harus tegan karena kebayang nggak ini anak bakal lebih gede dari snowy dan jangan salah loh giginya wolf gigi kayak yang lainnya itu akan lebih panjang yang ini snowy ya kita bisa bilang berapa ya mungkin ada nggak 2 cm ada 2 cm nah nah dia akan lebih panjang lagi nih kita lihat luar gitu ya ya karena kepalanya juga lebih gede ya dan memang wolf itu giginya kan panjang jadi ibaratnya ya kalau kita nggak punya kendali atas dia dan powernya dia apalagi gini kita bisa bilang oke ada anjing yang ukurannya kurang lebih sama-sama serigala tapi hewan yang wild sama hewan domesticated powernya berbeda oh eh eh udah mau udah mau oke it's okay hey shh shh no shh no shh shh no hey hey hmm oke lihat nggak kadang oke 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 enggak tadi oke oke jadi ada kalanya kita bisa pakai bahasa mereka juga bro ya tadi kan dengar pas gue ngegereng reaksinya gimana dia nge-feel itu dan jujur pada saat tadi kita gereng sambil energi down karena gini banyak orang apa sih energi apa it's real ya itu nggak ngerti orang orang ya di saat kita marah ada energi dominan mereka akan ngerasain Tadi pas aku, wah gitu, dia agak Enak gak mau makan Jadi, kita harus pass power Jangan sampai berlebihan membuat dia trauma Hei, sabar, ini makanan bocah nih Ini pun, lihat nih, ini nih sekarang nih, ini dia kalem Adalah hasil dari Satu tadi dikoreksi Mesnowi Dua dikoreksi semaka Karena tadi di luar masih ini banget ya? Karena ini anak seperti Alshad bilang, aktif banget Ini anak gak gampang capek, dia kok sama simulatornya bisa aja Tapi dia tau nih, energinya lagi padah Kalem, lebih tenang Hei Oke Bro, hati banget Karena pasti pas dia kecil sama ibu itu Dia pernah ngedenger tuh, dia pernah familiar Jadi, sebenernya kalo kita mau menggerang itu Itu lebih baik dari kita ngomong no Untuk tahap awal Ngerti gak? Tapi nanti pada saat kita, kita gini Dia udah terbiasa, kita no Energinya sama, dia udah bisa korelasi Kita coba lagi ya Hei Oke, oke 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 Sebenernya gak begitu lapar, Chester baru makan banget Sebenernya Oke Dan ini Ini benar Ini benar Ada anjing sekalipun, yang bebel Ngerti gak? Tapi dia, gua bisa nge-feel banget Even koreksi Dikit aja Udah membuat dia Soalnya aku tau pasti Kak Biba mikirnya gara-gara kadang-kadang kaya husky melomu tuh anjing tipe yang agak lebih bebel Makanya Kak Biba agak korelasi, ini pasti agak bebel nih Tapi ternyata dia cepet banget Ternyata engga cepet Nih kita kasih liat ya, kalo kita taro langsung Dia akan langsung makan Itu contoh buat tadi, dia itu bukan karena ga lapar, mungkin ga terus semangat banget makan, tapi dia paham Tadi gue dilarang Gila kan Kucu banget Chester sih nih Ih tapi mukanya Timberwolf ya Ada berapa wolf sih bro, gue belum terlalu paham ya Wolf tuh ada kananian wolf, ada Timberwolf, ada arctic wolf, beberapa sih gue banyak sih wolf Latihan bro, coba taro larangnya Chester, no, eh? Chester Chester Oke, oke Chester Yee, pinter dia Chester Chester bisa stay untuk waktu 30 detik, semenit, atau bahkan bisa lebih lama lagi, sesuai kebutuhan. Yang penting konsep dari ngasih udah top banget. Gila sih, ini anak smart banget. Pinter Chester, pinter. Smart banget. So kalo wild animal kadang-kadang kekurangan adalah susah diatur banget. Dia udah gitu kayak keliatan gitu, dia masih wild banget, tiba-tiba dia pinter, tapi ternyata dia responsif banget. Responsif banget, dapet bondnya. Coba bro, lagi bro. Oh, ini bukan kamu sayangnya. Chester. Tidak, Chester. Tidak. Tidak. Chester, tidak. Chester. Tidak. Chester, ini. Chester ini, udah boleh ini. Ini, oke. Ya, tidak terfokuskan. Snow yang mengambil. Ini kalau Chester nggak boleh makan cheese stick ya. Lihat nih, lihat temen-temen. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Nggak boleh makan cheese stick nih Chester. Snowy. Snowy. Eh. Oke. Wah, pinter. Orang bisa kalah loh. Orang kalau lagi lapar makan, stop. Boro-boro makan. Lihat terus sebenarnya. Masih Snowy lain cerita nih, coba kita coba ya. Snowy beda. Snowy, jangan malu-maluin papa. Please banget. Jangan malu-maluin papa di depan ini nih. Oh, malu-maluin. Hold it. Hold it. Eh. Wah, ini terpelep-pelep pasal ke atas. Harus. Snowy yang terbaik banget. Kamu malu-maluin. Nggak, dia ligit di tangan aja. Oh, iya, 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 iya. Tanya orang udah kerasa di lidah. Ya udah, ya udah. Ya udah, ya udah. Snowy di sini, hold it. Leave it. Leave it. Snowy leave it. Leave it. Bisa gitu dong. Look at me. Look at me-nya mana? Snowy look at me. Jangan ngitip-ngitip. Bener-bener look at me-nya. Oke. Gila sih, keren banget. Tapi ngeseleng guys sih ngelati gini. Iya, kayak. Oke. Wah, sebel. Hei! Hei! Diam-diam. Itu yang maksud gue pinter. Bertrategi. Itu yang disebut juga belajar. Iya. Dia ngeliat kan? Mereka makan ini. Gue mau juga nih. Wah, kacau. Sit. Sit. Timis banget sih. Sit. Down, 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 down. Yang unik deh dia. Jadi kita bisa. Eh. Lick. Lick. Eh. Lick. Eh, artinya gimana? Ini penting juga nih. Jadi, ada pelatihan yang kita arahin. Eh. Ada pelatihan yang kita ngeliat dia ngelakuin. Kita kasih treat. Treat. Misalnya, let's say Chester tiba-tiba kamu suka dia ngelakuin garuk sesuatu. Misalnya dia tiba-tiba gini. Kerak-kerak pintu. Langsung. Good boy Chester. Sayangin kasih makan. Awalnya gini. Nah. Apa yang terjadi nih? Iya. Kalau gue dikasih makan. Next dia gitu lagi lakuin. Tinggal kasih kata perintahnya. Misalnya scratch. Nanti setelah 5-6 kali kita sebut scratch. Dia akan ngelakuin. Nah. Dulu Snowy. Dia kan suka aja tiba-tiba. Aku langsung. Lick. Aku sebut. Dia kasih makan. Dia kaget tuh. Apa yang gue lakukan. Dua, tiga, empat kali. Lick. Itu udah. Kukil. Gitu aja. Tapi kan nunggu momennya sudah juga ya kak. Iya. Nge-click. Kebetulan dia banyak makan. Jadi dia pasti. Enggak. Dan dia sering ngelink kalau lagi ngupeng. Oh lagi ngupeng. Stay. Diam. Romantis nih berdua nih. Hold it. Hold it. Masih spaghetti. Kalau hati anjing kalau waktunya banyak. Enak banget ya. Banyak quality time sama mereka. Seneng ya. Gak. Pinter gini. Itu fokus kan. Pas kita punya Snowy kan bener-bener Snowy doang ya. Semakin sekarang, semakin banyak. Emang masih sefokus pas Snowy. Iya. Kayak sayang. Tapi. Gatau ya. Aku jujur. Terkesan banget sama dia. Maksud aku gini. Dia wild. Tapi. Sisi. Nurutnya. Connectionnya tuh dapet. Gitu loh. Dan. Itu membuat aku yakin bahwa nih. Alshad sama dia tuh akan. Bisa bonding. Ab bonding. Bakal bagus. So cute pie. Hai. 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 Iya. Kalo Kabima. Ada yang betinanya. Mudah-mudahan ya kalo ada ya. Pengen guys. Pengen. Pengen. Pengen banget. Pengen banget ya ampun. Kamu untuk sih. Jujur. Bagus buat karakternya. Oke lah Kabima kasih banyak. Tepat. Terima kasih. Thank you. Mami udah. Udah boleh main kesini loh. Iya. Thank you banget. Aku pengen ketemu anak2 ini. Soisowa. Kita juga kalo nanti kapan-kapan mau. Tengokin dia. Main sayang ini bisa ya. Nah makanya. Aku pengen kayak. Sampai besar. Bisa kenal Manchester. Iya kan. Dia kayak tau. Oh ini bestie gue terus. Iya. Doain itu kak. Aishan Jurnal anak kan. Jadi kita mainnya. Gak anjing ada kucing juga. Iya iya iya. Amin amin. Semua temen-temen doain. Temen-temen doain semua ya. Belum gak mereka sempat beranak. Oke temen-temen. Jadi jangan lupa. Di subscribe nih. Channelnya Kabima. Ada dua kan. The Golden Family sama Beans Ario. Oke ada dua. Jangan lupa di subscribe. Sama Instagramnya apa kak? Ada Slowie The Golden. Sama Slowie The Golden. Sama Ario. Sama Mami apa? Aku Rasiana. Nah oke. Follow juga ya. Sama jangan lupa di subscribe ya. Youtube gue. Masih banget. Iya dong. Subscribe. Oke temen-temen. Jangan lupa di komen. Share juga. Yang seneng sama 4 baby datang. Share ke temen-temannya. Biar terhibur. Sama ada edukasinya dari Kabima tuh. Yang punya anjing. Bisa liat. Gimana cara untuk merawat anjing. Sama ngelatih basicnya aja minimal. Jadi kalian bisa tau caranya. Secara gratis. Iya. Oke temen-temen. See you. Bye bye. Bye. 세번이즈. Lopu. Buku. Buku pugmana bu? Like muangión? 000ah sih. Sontay ещё. заes ocasini. Stay. Stay. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!